Meraih kemenangan di Piala Dunia menjadi harga mati bagi setiap timnas yang berlaga. Hal itu membuat semua tim mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih kemenangan. Negara-negara kontestan juga berlomba mengirim timnas mereka untuk bisa mentas di Piala Dunia dengan mengirimkan tim terbaik. Meski demikian, ada beberapa pertandingan yang melahirkan banyak gol, sehingga membekas dan membuat malu tim yang dikalahkan. Dan berikut adalah 6 kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Hongaria vs El Salvador, Piala Dunia 1982 Timnas Hongaria mencatatkan kemenangan menakjubkan 10-1 atas El Salvador di Piala Dunia 1982 yang digelar di Spanyol. Las Lokis yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, mencetak hat-trick ke gawang El Salvador hanya dalam waktu 7 menit. Las Lokis pun menorehkan sebagai pencetak hat-trick tercepat dalam sejarah Piala Dunia. Ini menjadi kemenangan dengan skor terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Namun sayangnya, kemenangan besar Hongaria tersebut tidak membawa mereka lolos dari fase grup Piala Dunia 1982. Yugoslavia vs Zaire, Piala Dunia 1974 Sebelumnya, kemenangan dengan skor terbesar juga pernah terjadi di laga Yugoslavia kontra Zaire di Piala Dunia 1974. Di laga tersebut, kemenangan telak diraih oleh Yugoslavia dengan skor akhir 9-0. Skor tersebut mirip dengan kemenangan telak yang diraih oleh Hongaria di Piala Dunia 1954. 9 gol tersebut dicetak oleh hat-trick dari Dusan Bajevic. Sementara 6 gol lainnya dicetak oleh Vladislav Bogisevic di menit ke-35, Branko Oblak di menit ke-61, Ilya Petkovic di menit ke-65, Josip Katalinski di menit ke-22, Iviqa Suryak di menit ke-18, dan Dragan Zajic di menit ke-14. Swedia vs Kuba Piala Dunia 1938 Timnas Swedia juga pernah menorehkan kemenangan terbesar di pentas Piala Dunia, tepatnya pada edisi 1938 yang digelar di Perancis. Menghadapi Kuba di babak perempat final, Swedia menang dengan skor telak 8-0. Harry Anderson dan Gustav Wetterstrom sama-sama mencetak hat-trick ke gawang Kuba, sementara 2 gol Swedia lainnya dicetak oleh Tore Keller dan Arnie Neiberg. Uruguay vs Bolivia Piala Dunia 1950 Negara asal Amerika Selatan yang pernah mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia adalah Timnas Uruguay. Uruguay, kala itu menang 8-0 atas Bolivia di Piala Dunia 1950 yang digelar di Brazil. Oscar Miguez mencetak hat-trick ke gawang Bolivia, sementara 5 gol Uruguay lainnya dicetak oleh Ernesto Vidal di menit ke-18, Juan Schiavino di menit ke-23 dan ke-54, Julio Perez di menit ke-83, dan Alcides Gigia di menit ke-87. Jerman vs Arab Saudi Piala Dunia 2002 Jerman berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 8-0 kontra Arab Saudi, Kemenangan tim berjuluk Derpanzer itu didapatkan di Piala Dunia 2002. Kala itu, Jerman memang menjadi tim yang paling superior. Tim tersebut diisi oleh pemain terbaik dunia seperti Oliver Kahn, Michael Ballack, Oliver Bierhoff hingga Miroslav Klose. Kedelapan gol tersebut dicetak oleh Oliver Bierhoff, Bert Schneider, Michael Ballack, Kirsten Jenker dan Thomas Linke yang masing-masing mencetak satu gol. Sementara itu, penyerang andalan mereka Miroslav Klose berhasil mencatatkan hat-trick. Portugal vs Korea Utara Piala Dunia 2010 Kemenangan besar juga terjadi di Laga Portugal melawan Korea Utara di Piala Dunia 2010. Ini merupakan partisipasi pertama Korea Utara sepanjang sejarah. Namun, debut mereka di Piala Dunia harus tercoreng dengan kekalahan memalukan dari Portugal. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berhasil menenggelamkan Korea Utara dengan skor 7-0. Terima kasih telah menonton!